Musik Usaha perikanan atau udang itu kami mulai dari 30 tahun lalu. Jadi kami mulai darinya hulu dan merangkat sampai gilir. Jadi produk kami yang digilir adalah produk siap saji, yang itu sudah kami olah hampir kurang lebih 18 tahun, dan mengekspor ke banyak negara, kurang lebih 28 negara. Tahun 2001 pertama kali kami ekspor. Negara yang kami ekspor itu adalah Eropa dan Jepang dan Amerika. Sebenarnya persyaratan utama yang diminta adalah kamar nempangan, food safety. Kemudian yang tentunya jaminan kontinuitas daripada supply. Ya itu yang perlu dibangun. Jadi kalau itu sudah dibangun pasarnya sendiri sangat besar, tak terbatas. Ya memang untuk melakukan itu semua bisa. Jadi bukan sesuatu yang mustahil untuk dilakukan. Oleh karenanya, Bomar melihatnya begini. Pada saat kita melihat bahwa pasar itu ada, dan kemudian pasar membutuhkan Indonesia untuk mengisi pasar undan itu. Dan pemasaran yang ada adalah bagaimana untuk meningkatkan ekspor 1 miliar. Tentunya harus pertama adalah bagaimana kita memiliki benul, baik dalam apakah itu benul secara kuantitatif maupun kualitatif. Sebenarnya sangat apa ya, 1 miliar itu saya yakin itu insya Allah kita bisa pasti kita bisa capai. Karena potensi untuk pasar sendiri itu sangat besar di dunia. Dengan negara kepulauan kita, dengan panjang pantai, dan pengalaman kami juga di sektor ini. Saya kira untuk mendapatkan 1 miliar, ya mudah-mudahanlah kita bisa mencapainya dalam 1-2 tahun ke depan. Persaingannya sangat ketat. Saya kira karena ini adalah bisnis yang sangat besar. Yang dimana nilai usaha ini mencapai di atas 40 miliar USD per tahun. Dan saya kira wajar-wajar aja, gak apa-apa. Persaingan itu justru membuat kita lebih tangguh dan kuat di depannya. Kalau umpamanya ingin melakukan suatu bisnis, pendataan itu penting. Dimana kita bisa mengetahui bahwa kebutuhan ada. Data pasar itu jelas, dan kemudian tren pasar itu kemana. Jadi kita gak bisa dong membuat suatu produksi dimana produk itu sudah sunset. Justru kita harus membangun suatu produk yang sunrise. Kebutuhan terutama generasi milenial, dimana produk mereka yang dibutuhkan sudah tidak sama dari generasi sebelumnya. Mereka ingin adalah produk yang siap makan. Atau micro-able produk. Ya banyak macam ya inovasi ya. Jadi kalau umpamanya di produk akhir, pengolahan, kita harus mengikuti kebiasaan pasar atau kinan daripada pasar itu sendiri. Katakan kalau umpamanya dari negara Jepan, dimana masyarakat atau keluarga Jepan sangat tertarik dengan udang goreng tepun, atau biasa disebut tempura, abbey fry, yang pasarnya sangat besar, dan itu kami masuk untuk memenuhi kebutuhan mereka. Kemudian untuk produk sushi, dimana masyarakat Jepang juga sangat doyan dengan sushi. Jadi bagaimana kami mengisi pasar-pasar sushi, dan mengisi restoran-restoran chain yang ada di Jepan, yang memang menjual sushi ebi itu. Lumayan besar. Kami mencapai itu sudah di atas 500-600 miliar secara keseluruhan ya. Sebenarnya kami ingin lebih. Ya ini kendala adalah supliabilitas daripada bahan baku, udang itu sendiri. Oleh karena itulah membuat kami harus masuk ke, memperkuat lagi sektor pembenian kami. Ya saya kira adalah daripada pemerintah yang kita harapkan adalah dukungan-dukungan, kemudahan-kemudahan yang diberikan, ya, deregulasi-deregulasi dimana membuat iklim usaha ini lebih bagus. Infrastruktur terhadap bisnis ini, kesiapan daripada listrik, kesiapan dari pendanaan kepada para petambang, ya, pelaku-pelaku usaha, semua stakeholders, ya, diberikan kemudahan dan pembiayaan yang baik. Saya kira gitu saja.